Permintaan kami kepada Bapak, saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Oke, terima kasih. Jokowi 3 Periode. Setuju. Oke, selanjutnya. Heo, ada apa hari ini? Gue bakal update berita terbaru di dunia politik kita, yaitu mengenai Jokowi 3 Periode. Usulan ini kembali naik atau muncul di permukaan dalam silaturahmi nasional pemerintah desa seluruh Indonesia yang diadakan di Istora GBK pada Jumat 29 Maret 2022. Meski hal ini jelas-jelas menabrak konstitusi, pengurus asosiasi tetap kekeh untuk mendeklarasikan sokongan ini melalui spanduk-spanduk di berbagai daerah setelah lebaran. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah yang awalnya menolak amandemen sekarang terlihat mulai goyah. Secara terang-terangan, salah satu perwakilan DPD dari Bali, Sri I. Gusti Ngurah Arya, mengatakan bahwa dia mewakili 720 orang yang menginginkan Jokowi 3 Periode. Di sisi lain, setelah gembar-gembor survei big data pendukung wacana ini, Luhut Binsar Panjaitan pun juga membantah bahwa ia ada di balik gemah Jokowi 3 Periode. Jadi penasaran gak sih, Besti? Sebenernya apa dan siapa penyebab usulan dari Jokowi 3 Periode? Oke, jika ditarik ke belakang, ide ini pertama kali dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Mohaimin Iskandar, yang kemudian disambut dukungan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, akhir Februari lalu. Dalam beberapa kesempatan pun, Pak Jokowi menolak secara tegas rencana ini. Sampai Jumat 29 Maret 2022, di tengah gelanggang berkapasitas 7.000 orang itu, terdengar pekikan dari salah seorang kepala desa dari bawah panggung tentang ajakan menyetujui Jokowi 3 Periode. Pekikan ini mengarah kepada Luhut, yang saat itu menjadi keynote speaker dalam silah turami nasional yang turut dihadiri Presiden Jokowi dan beberapa orang anggota kabinet ini. Kemudian Luhut pun menjawab dengan senyuman. Lantas, cukupkah senyuman itu membuktikan bahwa Presiden 3 Periode ini adalah kemendingan rakyat banyak? Ya, poin paling pentingnya kan adalah anggota main prostitusi tidak ditentukan oleh APSI, tidak ditentukan oleh satu asosiasi saja. Ini menyangkut 190 juta lebih pemilih, 275 juta masyarakat yang tidak diwakili oleh hanya satu asosiasi. Dan itu yang menurut saya, jangan sampai kemudian mengaburkan permasalahan utama dari isu mengenai, entah itu 3 Periode, entah itu perpanjangan masa jabatan. Ini bukan adu kuat, unggah. Walau perwakilan suara DPR lebih besar, yaitu sebanyak 575 orang dan DPD mewakili 136 suara, namun beberapa anggota DPD mengatakan separuh dari senator mendukung Jokowi 3 Periode walaupun belum secara terang-terangan. Nah, dikhawatirkan dugaan sementara dukungan ini ditujukan untuk memperkuat kekuasaan dari DPD. Di sisi lain, APSI pun memiliki kepentingan asosiasinya sendiri. Seperti harapan-harapan yang pertama nih, adalah pencairan honor kades setiap bulan, bukan 3 bulan sekali. Kemudian juga adanya penambahan dana operasional dan juga pengubahan stempel desa, termasuk juga adanya penyederhanaan proses SPJ dan hal-hal lain terkait BLT desa. Tapi harus ada pertanyaan-pertanyaan elementer yang dijawab sekali lagi terkait penyelesaian panjang. Pertama, adakah negara lain di dunia yang melakukan ini atas alasan pandemi? Tahu saya tidak ada praktek yang merauk. Yang kedua, apakah survei yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mengatasnamakan publik melalui sampling yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya satu-satu asosiasi yang menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat memang mendukung penundaan pemilu atau tiga periode. Yang ketiga, apakah bisa dipertanggungjawabkan ketika kotak Tanjora mempunyai konstitusi terkait dengan pembatasan masa jabatan ini dibuka, lalu kemudian tidak melenggar kemana-mana. Sampai begini, menurut saya tidak ada satupun yang berhasil menjawab itu yang berasal dari ide-ide dari para pengusung perpanjangan masa jabatan dan tiga periode ini. Yang layak itu bapak, ibu semuanya. Jadi gimana Besti, bukankah seharusnya kita memegang teguh komitmen pembatasan masa jabatan presiden dan tidak mengubahnya dengan dali apapun? Jika konstitusi saja bisa direvisi, lalu apa peranan kita untuk negara ini? Taruh pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa saksikan ada apa hari ini siap hari Selasa sampai Jumat di Tempo.com. Terima kasih telah menonton!